yo what's good guys balik lagi di channelnya hanifir nanda terimakasih sebelumnya udah subscribe nanda di 500 subscriber jangan lupa subscribe lagi ya guys jadi hari ini momennya pas nih bulan puasa lagi Corona jadi nanda abis baru aja beli Vespa baru nggak baru sih second kayak kayak gini Oke judulnya kan ada judulnya tuh jangan beli Vespa 2020 Kenapa karena temen aku tuh ada yang ada yang inden Vespa Sprint ya warna kuning tapi belum datang sampai hari ini nih tanggal berapa nih tanggal 5 Mei 6 Mei gitu ya ya udah order udah inden dari bulan Februari tapi barunya belum datang bro nah makanya dari itu mending kalian beli Vespa second nah Vespa second apa yang bagus menurut aku tuh tergantung dari budget kalian bro ini contohnya kayak aku ya aku beli Vespa LX 150 itu LX warna merah gambarnya kayak yang tadi kayak gini nih oh dapet 2000 tahun 2013 dengan harga Rp18.500.000 yang pertama kita bahas worth it nggak sih Vespa LX second 150 CC tahun 2013 di tahun 2020 ini menurut aku nih sangat worth it ya bro kenapa karena harganya cuma 18 juta di bawah Rp20 juta dan itu udah keren buat kalian nokrong buat jalan-jalan tuh keren nah berapa sih Vespa pasarannya Vespa LX tahun 2013 kalau aku cek di kalau kita cek harganya Vespa LX di OLX coba kita cari wait a minute Vespa with ya Vespa LX 150 tuh hari itu masih 27 20 juta 20 juta 2519 setengah 21 ini aja yang ada yang 17 biasanya 17 gini tuh biasanya ya pajaknya mati bro bagaimana Pak juga udah bukan untuk membuatnya Hai membresa daily ini bagus sih tuh kan bisa dapat 17 tengah cuy nih 2012 masih 18 juta nah oke balik lagi jadi awalnya tuh aku nyari-nyarikan dia like juga dan Instagram Instagram gitu yang jual Vespa Vespa jadi jadi aku cari di skuter mall terus Republik Vespa terus apa deh apa aja deh yang Instagram Instagram yang jualan Vespa di Jakarta ntar jadi gini tuh kayaknya trusted ya yang aku tampil di sini yang penjual Vespa nya gitu ya ya lupa di follow karena barangnya bagus-bagus mainlah buat ngelacurin kalian biar beralih ke Vespa nah selanjutnya nih dengan kenapa kok aku dapet harga Vespa yang bisa dikategorikan itu murah dapet kan 18 juta setengah tuh dia aku dapet tuh sebenernya ini tuh udah di repaint tapi kalau menurut pendapat gue bro mending aku dapet Vespa yang udah di repaint soalnya bodi Vespa itu bagus kalau dia mulus nggak ada baret-baret nah makanya mending aku dapet Vespa yang udah bodinya itu udah bagus daripada aku harus ngerepainin sendiri karena udah 2013 bro nggak mungkin dong Vespa yang mulus banget pasti ada baret-baretnya lah nah gue juga mau ngasih tau nih berapa sih repaint Vespa LX nah sepengetahuan gue di Jakarta repaint Vespa LX tuh dikisaran antara 2 juta sampai 3 juta setengah kalau Vespa LX ya let's say 2 juta aja udah bisa udah bisa udah bisa repaint lah tapi biasanya tuh kalau ada kan warna yang metallic ada warna yang doff kalau warna yang doff biasanya lebih mahal bro eh mending kalau cari Vespa second aku sarain buat beli yang warna metallic aja jangan yang beli doff karena kalau beli doff tuh kalau setahu aku ya ngejetnya tuh harus sekalian jadi satu nggak bisa per panel gitu dan itu makan budget yang lumayan nah dengan 18 juta setengah ini yang aku dapet spion ori terus barangnya juga bagus cuman minusnya tuh ada di lampunya kusem bro kayak gambarnya ada di sini gambarnya lampu depannya tuh kusem and then emblem Vespa nya tuh udah diganti emblem orang tua aku bakalan ganti tapi setelah dipikir-pikir kayaknya nggak usah deh kayaknya lucu Vespa ada pake gambar emblem orang tua dan emblem-emblem yang lain kayak LX LX150 terus tulisan Vespa nya tuh udah nggak ada yang malum lah kan habis di repaint makanya udah kosong nah kenapa aku aku beli Vespa LX di Jakarta alasan aku beli Vespa LX ini karena aku tuh sebenernya mau ngincar primavera lagi atau sprint karena udah pernah pake LX yang 125 eh aku jelasin dulu kali ya kenapa kok LX150 nggak LX125 nah aku tuh pernah bro di video yang pertama tuh yang aku yang sini nih kan Vespa aku yang LX125 tahun 2011 nah itu tuh mesinnya tuh aku nggak suka soalnya masih pake karbulator dan itu kayak jalannya nggak enak nggak ada tenaga gitu makanya aku lebih milih buat nyari yang LX150 yang udah 350 yang udah 3 VE nah jadi kan ada urutannya nih ada karbulator ada ada 2 VE 3 VE terus i-gate nah kalau yang i-gate tuh yang 2015 ke 2016 ke atas tuh yang i-gate i-gate kenapa kok aku beli ya tuh yang 150 ya karena itu karena aku udah nyoba tuh tenaganya ada itu hampir sama mirip tenaganya kayak primavera 2015 yang udah laku di video ini nah jadi kenapa aku beli Vespa eh nggak Vespa sprint primavera GTS dan lain-lain karena aku baru di Jakarta bro dan melihat Jakarta ini kayaknya kalau aku beli yang mahal-mahal kayaknya rugi deh kenapa karena aku tuh udah ngincer Vespa sprint yang 30 jutaan itulah udah mau beli nih cuman aku mengingat parkiran Jakarta yang kayak gini yang resah-resahkan bisa baret ntar gua nangis dong kalau misalkan bodinya itu lecet ya kan sayang banget kalau misalkan aku beli Vespa kayak gini ya bodo banget buat lili aja gitu jadi seperti itu alasannya dan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan unlike gua karena ke-unlike-an yang kalian kasih itu dapat membangkitkan semangat aku untuk membuat video yang lebih bagus yang lebih bagus sih kayak gini-gini aja oke I'll see you next video ciao see you di janjian bulu yang selamat menikmati selamat menikmati